Desa kecil sebelah Tenggara, Provinsi Anwi, Tiongkok, menjadi gempar setelah penemuan mayat, satu keluarga yang tewas dibunuh. Petugas polisi memburu pelaku hingga sejauh ribuan mil. Kasusnya terungkap setelah 30 tahun kemudian. Inilah kisahnya. Pada tahun 1990, Biro Keamanan Umum Kabupaten Hansan, Provinsi Anwi menerima telpon dari warga yang mengabarkan telah terjadi pembunuhan satu keluarga di Suansheng, sebelah Tenggara, Provinsi Anwi. Shiyu dan kedua orang tuanya ditemukan tewas sangat mengenaskan. Ibu dan Shi ditemukan tewas tergeletak di belakang rumah, sementara ayah Shi ditemukan tewas di tempat tidur. Ketiganya mengalami pendarahan sangat parah. Bajunya berlumuran cairan merah dan ada bekas tebasan kapak di kepalanya, tangan, bahu, perut dan lehernya. Barang-barang di dalam rumah itu pun sangat kacau berantakan. Petugas polisi kemudian bertanya pada Xiaoxi, keluarga yang masih hidup, apakah punya perkiraan siapakah tersangkanya? Kemudian dia memberikan ciri-ciri foto dan menyebutkan nama satu orang yang bernama Ling Mauching, mantan suami Shiyu. Para petugas polisi akhirnya memburu pelaku, datang ke rumah Ling, namun saat itu rumahnya kosong. Meskipun demikian, petugas polisi tetap masuk ke rumah itu untuk menggeledah kediaman Ling. Di sana mereka menemukan kapak berdarah dan beberapa barang bukti lainnya ada bercak darah. Di rumah itu pun, polisi menemukan mangkuk nasi di atas meja, sehingga para polisi mengira Ling ada di dekat area sekitar rumah. Barang bukti itu kemudian dibawa polisi untuk diselidiki lebih dalam. Hasil pemeriksaan, noda darah, dan sidik jari itu adalah milik Ling dan korbannya, sehingga polisi dapat memastikan bahwa Ling Qing adalah pelaku pembunuhan tersebut. Para petugas polisi kemudian mengerahkan anggotanya. Bekerja keras untuk mencari keberadaan Ling di seluruh pelosok, namun dia tidak ditemukan. Hasil penyelidikan polisi bahwa Ling memberi hadiah uang mahar pada Shiyu pada waktu mereka menikah. Selama menjalankan pernikahan, Ling bukanlah sosok suami yang baik. Reputasi Ling kurang baik, dia sering menindas orang dan melakukan intimidasi. Shiyu istrinya sering dipukuli habis-habisan. Suatu hari, Ling memukuli Shiyu dengan sangat keras, hingga dia terluka sangat parah. Kemudian dia dirawat di rumah sakit. Setahun kemudian, Shiyu yang sudah tidak kuat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya, Shiyu mengajukan perceraian. Setelah bercerai, Shiyu mulai merasakan kebahagiaan dan semangat hidupnya kembali baik. Namun, Ling sebagai mantan suami tidak menyukai perceraian itu dan tidak suka melihat mantan istrinya menjalani hidup dengan bahagia. Ling menjadi sangat marah dan menyalahkan semua keluarga Shiyu. Ling sering datang ke rumah Shiyu membuat rusuh dan merusak barang-barang yang ada di rumah itu. Dia bahkan mengatakan jika Shiyu tidak mau rujuk, dia tidak akan menyerah untuk terus selalu datang mengganggu. Bahkan Ling mengancam keluarga mantan istrinya untuk mengembalikan hadiah mahar berupa uang yang telah dia berikan pada waktu menikah dulu. Menghadapi kelakuan Ling, Shiyu dan keluarganya hanya bisa diam ketakutan sambil menahan kesalnya. Selanjutnya, mereka mengumpulkan uang untuk mengembalikan mahar pernikahan. Namun, itu tidak membuat Shiyu berhenti mengganggu. Hingga terjadilah perbuatan Shiyu yang semakin keji. Dia menghabisi nyawa Shiyu dan keluarganya dengan sangat sadis. Setelah membunuh, Shing menjadi buronan, polisi pun kehilangan jejaknya. Hingga 30 tahun kemudian, detektif polisi menjadi ragu bila Ling masih hidup. Petugas yang hampir menyerah akhirnya menemukan titik terang. Pada bulan Oktober tahun 2020, seorang petugas polisi secara tidak sengaja menemukan ada identitas seorang pria bernama Xiong Mao mengajukan izin tinggal sementara di Yiu, Provinsi Zhejiang. Pada database komputer, foto pria itu wajahnya sangat mirip dengan Ling. Polisi gugus tugas Shanshan dibantu penuh oleh polisi dari Provinsi Zhejiang melakukan penyelidikan lebih dalam dan teliti. Akhirnya, detektif polisi menemukan bahwa Ling Mouching yang buron dalam kasus pembunuhan pada tahun 1990 telah menyamar menggunakan identitas Xiong Mao Mao, seorang pria dari Sangrou Jiangxi. Kasusnya menjadi sangat rumit. Saat itu, kejahatan dan skandal kejiknya membingungkan polisi. Meskipun demikian, misteri itu kemudian terungkap. Setelah melakukan pembunuhan pada tahun 1990, Ling kabur ke sebuah desa di pegunungan kota Sangrou, Provinsi Zhejiang. Hidupnya luntang-luntung, tidak bekerja, sehingga untuk mengisi perutnya, dia menjadi pengemis dari rumah ke rumah di desa itu. Suatu hari, dia berteduh di depan rumah Xiong Mao Mao. Kebetulan, saat itu Xiong Mao dan istrinya baru kembali dari pasar. Dan bertemu Ling di depan rumahnya. Ling mengemis pada Xiong Mao Mao. Mao Mao dan istrinya orang yang baik dan lugu. Merasa Iba melihat keadaan Ling, lalu mereka memberi makanan dan minuman. Sambil ngobrol-ngobrol, Ling memelas karena tidak ada pekerjaan. Xiong Mao Mao melihat perawakan Ling cukup kuat dan sehat. Sementara, Mao Mao agak lemah karena sering sakit. Akhirnya, dia menawarkan pekerjaan pada Ling untuk membantu Xiong Mao Mao di ladang. Di rumah itu, keluarga Mao Mao tinggal bersama Wu istrinya. Xiong Mu Fei, anaknya, istri Xiong Mu Fei, dan satu orang, anaknya Xiong Mu Fei. Awalnya, semua baik-baik saja dan lancar. Namun lambat laun, kedok Ling mulai terbuka. Dia bukanlah orang baik dan tidak pantas untuk ditolong. Bagaikan menolong anjing kejepit. Setelah ditolong, dia menggigit orang yang menolongnya. Ling mulai semena-mena dan ngelunjak. Namun, Mao Mao tidak bisa melawan dia. Dia terlalu lemah karena penyakitnya yang sangat parah. Ling mulai menggoda Wu istrinya Mao Mao dan mereka berselingkuh. Tak hanya Wu bahkan menantu pun digodanya hingga diperkaus. Menantu yang merasakan beban berat kemudian pergi dari rumah. Yang saat itu tidak diketahui penyebabnya. Sepandai-pandainya menutupi bangkai, akhirnya akan tercium juga. Perbuatan Ling pun akhirnya terbongkar. Rupanya warga desa pun ada yang pernah memergoki kelakuan Tasenono Ling pada Wu. Mereka pernah berhubungan intim di ladang dan dipergoki oleh warga desa. Namun saat itu, warga takut untuk mengadu. Hingga perselingkuhan itu akhirnya dibongkar oleh Xiong Mufei. Akhirnya keributan besar pun terjadi. Pada tahun 2014, Ling pergi dari rumah itu dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Tak lama waktu berselang, Wu pun pergi dari rumah itu. Meninggalkan suami dan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, Mao Mao yang memang sudah sakit parah, akhirnya meninggal dunia. Kisah itu diceritakan oleh nenek, ibunya Wu yang masih hidup mengurus sendirian cicitnya. Di kampung halamannya di Sangrau. Namun detektif polisi masih belum menemukan jawaban. Kemana kah Ling yang telah menjadi buron selama 30 tahun itu. Tanpa menyerah, petugas polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dan menemukan Xiong Mufei bekerja sendirian di kota Nancang. Pada awal bulan November tahun 2020, polisi Hansan menemui Xiong Mufei secara langsung dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat itu, dia memberikan pernyataan yang sangat berbeda dengan keterangan neneknya di rumah. Menghadapi keraguan besar itu, gugus tugas kemudian meningkatkan serangan introgasinya. Setelah konfrontasi berulang kali, Xiong Mufei akhirnya mengakui, Saya membunuh Ling Mucing. Di usia 33 tahun, Xiong Mufei menjadi tersangka kriminal. Xiong Mufei memiliki rasa dendam yang amat sangat karena Ling telah merusak keluarganya. Dialah penyebab perpecahan dan pemerkawasan istri dan ibunya. Padahal Ling hanyalah gembel kelaparan yang ditolong oleh keluarganya. Budi baik itu, dia balas dengan kekejaman. Fae pun memberi keterangan yang sesuai bahwa setelah insiden keluarganya terungkap, Ling Mucing mengancam dengan mengatakan, Saya membunuh istri saya dan keluarganya di kampung halamannya. Jika Anda berani melawan, saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Xiong Mufei yang pengecut saat itu memilih untuk menelan amarahnya. Hingga di penghujung tahun 2014, pada suatu malam, saat makan malam, Ling Mucing memukuli putra Xiong Mufei. Xiong Mufei yang selama itu sudah bersabar menelan kepahitan, akhirnya melakukan tindakan atas penindasan yang selama itu dialami keluarganya. Saat Ling tidur, Fae menyerang dan membunuh Ling Mucing dengan palu, lalu memotongnya menjadi empat bagian. Meskipun Xiong Mufei mengakui perbuatannya, pada saat polisi bertanya di manakah jenasa itu dibuang, dia lupa di mana membuang jenasanya, karena dia membuangnya pada malam hari 6 tahun yang lalu. Ingatannya kabur tentang tempat pembuangan jenasa. Dia tidak dapat mengetahui lokasi spesifik secara akurat. Pada saat yang sama, kota Yiwu berkembang pesat, dan lingkungan sekitarnya telah berubah. Setelah perubahan wilayah, pencarian bukti kunci dalam kasus pembunuhan mengalami kesulitan. Dimulai pada tanggal 9 November, Satgas mengerahkan beberapa eksavator untuk melakukan penggeledahan, mengeruk tanah di sekitar lokasi pembuangan jenasa. Bahkan di area-area penting, tanah digali sedalam 4 hingga 5 meter. Setelah hampir 70 jam pencarian dilakukan terus-menerus, pada malam tanggal 11 November, polisi Hansan akhirnya menemukan mayat yang dibungkus dengan lapisan tas, anyaman, dan kantong plastik. Dokter forensik kemudian mengidentifikasi mayat tersebut adalah benar Ling Mucing. Akhirnya, kasus pembunuhan di Kabupaten Hansan yang telah menjadi misteri selama 30 tahun berhasil dipecahkan. Ling membunuh keluarga Xi. Setelah buron, dia tinggal di rumah keluarga Momoh. Dan berakhirlah, nyawa Ling Ching dihabisi dengan cara demutilasi beberapa bagian oleh Xiong Mufei, anaknya Momoh. Demikianlah kisah kali ini. Terkadang ketulusan dan keluguan membawa musibah, dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Namun, terkadang pula membawa berkah dan dipercaya oleh orang-orang sekitar. Jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Orang jahat akan bertemu azabnya sendiri, tentu azab yang pedih. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan jahat dan selalu dilindungi dari orang-orang jahat. Terima kasih Sobat Yulaf. Salam!